Rasulullah s.a.w telah bersabda Haji itu cuman sekali Haji cuman sekali Barang siapa yang pengen nambah lagi sunnah saja Panjenengan pak pengen dua kali, tiga kali lebih dari itu ya monggo Tapi itu sunnah saja Haji itu cuman sekali Karena ada yang berpendapat bapak ibu Gak apa-apa haji pertama belum abdol Kan duit banyak ini Jual kebun sawitnya Nanti bisa berangkat haji lagi Salah Kalau sudah dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya Sudah tidak istimewa Haji itu istimewa yang pertama Bapak ibu rasanya saja berbeda Coba kalau orang pertama kali ke Mekah Rasanya beda Begitu pesawat mau turun Sulah mulai deg-degan Turun kemudian dijeda Begitu sampai Nang Mekah Ngelihat Masjidil Haram Langsung mangis Dinding masjid dipeluk-peluk Pak ngapa dindingnya dipeluk-peluk Pak Ustadz Pak Iyai Ka'bahnya gede banget Tak kirain Ka'bahnya kecil Ternyata gede kayak gini Padahal bukan Ka'bah Dinding Masjidil Haram Loh mengapa dinding Masjidil Haram Dipirain Ka'bah Pak Saking terharunya Saking senangnya Saking bangganya Bisa berangkat ke Tanah Suci Menjadi tamu Allah Beda dengan yang sudah keseringan 17 kali Nang Mekah Begitu pulang haji Berkali-kali mangkat haji Malah sombong Kemana-mana cerita Saya sudah 17 kali naik haji Sampai-sampai unta pun hapal sama saya Mengangkat hajinya kenalan sama unta berarti Muncul sombongnya Muncul jumawaknya Ketika orang sudah berkali-kali Oleh karena itu Haji yang pertama ini kita jaga Haji yang pertama ini kita pelihara dengan baik Haji cuma sekali Berangkat yang berikutnya Hanya sunnah saja Sama dengan umroh Makanya pancendengan Kalau pengen haji dua kali Tiga kali Empat kali Dan seterusnya Mending mangkat umroh Umrohnya sama saya Tapi bayar umrohnya bu Ini sekalian promosi Kalau promosi di masjid Tidak boleh Tapi kalau promosi di sini Tidak apa-apa Nanti saya berangkat Bapak ibu Tanggal 26 November Bawa jamaah umroh Bagi yang mau berangkat umroh Silahkan Kontak saya Nanti dibantu Ngurusnya Hadirin Bapak ibu Rahimah Karena haji ini Cuma sekali Yang ditekankan Bagi kita semua Oleh karena itu Kita milih Dari sekarang Para kiai Para ulama Sudah mengingatkan Kita semua Al-Hajjubalim Warwaki Bukadir Yang benar-benar Haji itu Cuma Sedikit Sekali Yang sebelah sini Sudah mengangkat semua ya Pak Pak Haji Ibu Haja Kata para ulama Para kiai Mengingatkan Yang benar-benar Haji itu Cuma Sedikit Sekali Yang banyak Itu yang Pelesiran Ini tahun ini Jamaah Haji kita Seluruh dunia Kumpul Nang Mekah Dua juta Lima ratus Asal Indonesia Dua ratus Lima puluh ribu Kurang sedikit Jadi Bapak Ibu Rahim Dari semua Jamaah Haji itu Yang benar-benar Haji Cuma sedikit Yang banyak Yang Pelesiran Makanya Pak Pone Silahkan Ibu Silahkan Ibu Bapak-bapak Panjenengan Milih dari sekarang Ini Hajinya Pengen Haji Tenanan Nopua Haji Pelesiran Kalau Hajinya Pelesiran Mending Nang Bali Nang Bali Ceweknya Seksi Seksi Bening Bening Hidung Mancung Mancung Sedangkan Dipenawar Haji Pesek Pesek Malah Belesek Lagi Sama Sama Punya Saya Bapak-Ibu Hadirin Walhadirat Rahim Haji Cuman Yang benar-benar Haji Cuman Sedikit Yang banyak Cuman Pelesiran Makanya Kadang-kadang Pulang Haji Kelakuan Tidak Berubah Karena Tidak Istiqomah Orang Indonesia Ini Termasuk Saya Bapak-Ibu Punya Penyakit Tidak Konsisten Kurang Istiqomah Apa Yang Saya Maksud Dengan Tidak Istiqomah Puasa Ramadan Tamat Maksiatnya Lanjut Sakatnya Banyak Korupsinya Tambah Banyak Disini Berani Saya Ngomong Korupsi Enggak Ada Pejabat Adalah Pak Cama Pak Lurah Banyak Pak Ketua RT Tapi Kalau Disini Enggak Ada Yang Korupsi Allahumma Amin Sakatnya Banyak Korupsinya Tambah Banyak Sholatnya SDMJ Buk Buk Ngerti SDMJ SDMJ Itu Sholat Terus Maksiat Jojong Ini Namanya Sholat SDMJ Pengajian Pengajian Rajin Pengawasan Rajin Ngulang Rajin Ngerumpinya Tambah Rajin Ini IB Bu Nang Bandar Lampung Nang Penawar Haji Pusatnya Jadi Enggak Konsisten Haji Nya Pun Haji Tomat Apa Itu Haji Tomat Mangkate Tobat Pulang Kuma Mohon Bantuan Penggalian Dana Belum-belum Sudah dimintain Duit Makanya Ibu-ibu Siapin Duitnya Nanti Dimintain Duit Bukan Untuk Panik Acara Buat Anak Yatim Masur Hadirin Bapak Ibu Rahim Haji Nya Haji Tomat Mangkate Tobat Pulang Kuma Walaupun Sik Mending Ada yang Namanya Haji Mamat Ada Pak Mamat Mohon Maaf Pak Mamat Bukan Pak Mamat Tapi Gelarnya Haji Mamat Apa Itu Haji Mamat Belum Berangkat Sudah Kuma Sampai Di Tanah Suci Tambah Kuma Pulang Haji Makin Kuma Saya Pernah Ngebimping Haji Mamat Ini Bapak Ibu Jadi Seminggu Sebelum Berangkat Haji Istrinya Telepon Pak Ustaz Apa Bu Laki Saya Nggak Jadi Mangkat Haji Lo Nggak Jadi Sayang Duitnya Angus Nggak Bisa Diambil Lagi Masalahnya Suami Saya Ditangkep Polisi Sekarang Ditahan Di Polsek Gara Garanya Nge Bukin Tetangga Tetangganya Bengep Bengep Semua Oke Kita Datang Kekantor Polisi Pak Polisi Ini Beliau Ini Sebentar Lagi Mangkat Haji Mohon Kebijaksanaannya Dikasih Penangguhan Penahanan Nanti Pulang Haji Silahkan Ditahan Kembali Apa Kata Pak Polisi Itu Mah Gampang Perkara Belum Lengkap P21 Ramai Sama Korbannya Kalau Korban Mau Damai Saya Lepas Perangkat Haji Tidak Ditahan Lagi Dikasih Solusi Dari Pak Polisi Untung Pak Polisinya Bijaksana Kita Damai Sama Korban Kata Korbannya Mau Damai Tapi Sini 20 Juta Saya Tanya Banyak Amat Pak Yang 2 Juta Buat Berobat Yang Bengep Bengep Yang 18 Juta Buat Ngobatin Sakit Hati Mahal Obat Sakit Hati Itu Oke Bayar 20 Juta Keluar Dari Tahanan Seminggu Kemudian Mangkat Haji Saya Minta Beliau Bertobat Jangan Mengulangi Lagi Alhamdulillah Umrahnya Sempurna Nah Begitu Puncak Haji Hukum Kearrafah Mabiktim Mustalipah Mas'aril Haram Setelah Mabiktim Mustalipah Kita Beranjak Keminah Belum Lempar Jumrah Aqabah Sedang Mengenakan Pakaian Ihram Ihram Untuk Haji Belum Tahlul Awal Sedang Nyari Tenda Buat Maktab Kita Dia Rebutan Tenda Sama Orang Palembang Lagi Rebutan Tendang Tendangan Pas Tendang Tendangan Pakaian Ihram Bagian Bawahnya Lepas Subhan Allah Itu Ibu Ibu Teriak Semua Untung Gak Ada Sayap Nye Sayap Mabur Susah Nyarinya Itu Abis Berantem Kelahi Pak Baru Sadar Dia Mangis Sejadik Sudah Terlanjur Padahal Jelas Diingatkan Fala Rafat Wala Fusu Wala Jidala Filhaj Gak Boleh Rafat Ngomong Kotor Gak Boleh Fasek Berbuat Maksiat Gak Boleh Jidal Berbantah Bantahan Jangankan Tinju Tinjuan Jangankan Tendang Tendangan Jangankan Berkelahi Berbantah Bantahan Pun Tak Diperbolehkan Makanya Bapak Ibu Panjendengan Jangan Rebut Sama Suaminya Jangan Bantah Bantahan Ma'asur Hadirin Bapak Ibu Hadirin Walah Hadirat Rahim Wakum Wah Pulang Haji Saya Telepon Istrinya Wajah Pak Haji Gimana Kabarnya Tambah Kuma Biniknya Sudah Lima Gak Ada Yang Diurus Ini Namanya Haji Mama Di Penawar Haji Ada Gak Yang Kaya Gitu Pak Yang Gak Adalah Disini Mah Soleh Dan Soleh Semua Allahumma Amin Mudah-mudahan Hajinya Mabur Semua Allahumma Amin Yang Selanjutnya Bapak Ibu Saya Ingin Sampaikan Firman Allah Untuk Mengingatkan Bagi Kita Semua Yang Hadir Pada Kesempatan Kali Ini A'udhu A'udhu Billahi Minas Sayyid Tanir Rajim Walillahi Alad Lasi Hijjul Bayti Manistah To'a Ilayhi Sabira Dan Semata Mata Walillah Hanya Untuk Allah Alad Lasi Wajibkan Atas Manusia Hijjul Bayt Berhaji Ke Baytullah Manistah To'a Ilayhi Sabira Bagi Yang Sanggup Menjalankannya Kemudian Allah Ingatkan Yang Berikutnya Waman Kapara Fa Inna Allaha Ghaniyun Anil Adamin Dan Barang Siapa Yang Ingkar Tidak Mau Haji Kalimat Waman Kapara Itu Bukan Tidak Mampu Bapak Ibu Waman Kapara Itu Artinya Sengaja Ingkar Padahal Orangnya Sugih Tapi Tidak Mau Berangkat Haji Fa Innallaha Ghaniyun Anil Adamin Sesungguhnya Allah Maha Kaya Di Semesta Alam Ini Menarik Bapak Ibu Bu Bu Allah Mengingatkan Yang Tidak Mau Haji Allah Maha Kaya Apa Maksudnya Ngongkos Haji Itu Mahal Suami 35 Juta Istrinya 35 Juta Sama Dengan 70 Juta Padahal Buat DP Mobil Expander Cukup Buat Bapak Bapak Kawin Lagi Cukup Malah Turah Itu Pak Nek Panjenengan Sayang Sama Duit Tidak Mau Berangkat Haji Allah Maha Kaya Apa Yang Dimasuk Dengan Allah Maha Kaya Tapsirnya Begini Nabi Menegaskan Barang Siapa Yang Haji Langsung Umroh Ini Haji Nabi Atau Sebaliknya Umroh Kemudian Haji Haji Tamadu Haji Kita Jamaah Haji Indonesia 100% Mengerjakan Haji Tamadu Barang Siapa Yang Haji Langsung Umroh Umroh Kemudian Haji Maka Dijamin Sampai Mati Tak ulang Dijamin Sampai Mati Tidak Akan Pernah Miskin Subhanallah Mudah-mudahan Bapak-bapak Sudih Semua Allahumma Amin Dijamin Sampai Mati Tidak Pernah Miskin Nah ini Testimoni Bapak-Ibu Pelajaran Pengalaman Saya Dulu Ndaftar Haji Itu Tahun 2009 Waktu Ndaftar Haji Rumah Belum Punya Bura-bura Rumah Pak Nanti Diusir Selama Nontrak 7 tahun Saya Nontrak Dari tahun 2004 Bapak-Ibu Sampai 2011 7 tahun Nontrak Tiga Kali Diusir Dari Kontrakan Yang Paling Gak Enak Diusir Yang Ketiga Pak Kosnya Bawa Mobil Pickup Mana Pindah Karena Kamu Sering Nunggak Bayarnya Kalau Enggak Bisa Ngangkut Barangnya Ini Pickup Sudah Siap Subhanallah Nangis Bu Air Mata Ini Ngebendung Di Puluh Buk Tumpah Dengan Sendirinya Enggak Enak Jadi Orang Melarat Saya Sambil Angkut 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 Barang Awas Kalau Jadi Saya Terkenal Nantinya Cuma Sekarang Enggak Dendam Enggak Cuma Enggak Enak Loh Pak Tiga Kali Diusir Dari Kontrakan Kalau Saya Memelarat Enggak Aneh Susah Enggak Heran Ya Sama Ya Bu Babat Alas Disini Ya Subhanallah Susah Enggak Heran Payah Enggak Aneh Ya Belum Lama Kan Kejadian 2004 Ke 2011 Tiga Kali Diusir Dari Kontrakan Borok Borok Mobil Enggak Punya Apa Apa Yang Saya Punya Cuma Sepeda Jengki Karena Ada Yang Kasian Sama Saya Ngajar Ngaji Bawa Sepeda Akhirnya Diberikan Motor Fit Supra Fit Sudah Abis Pak Diberikan Motor Fit Harganya 10 Juta 500 Yang Belikan Namanya Haji Khoirudin Pak Haji Saya Enggak Mau Ngeridik Enggak Usah Kredit Ini Tak Beliin Cash Begitu Diberiin Di Deller Kata Sales Marketing Nya Pak Ustadz Mau Dianter Ke Rumah Enggak Motor Enggak Usah Mau Tak Tumpai Sendiri Ngisi Bensin Saya Tumpai Sendiri Begitu Jalan Disitulah Saya Merasa Muka Bumi Terserah Orang Punya Fortuner Terserah Orang Punya Innova Terserah Orang Punya Pajero Yang Penting Saya Punya Fit Itulah Rasanya Jadi Orang Kaya Bapak Ibu Dikasih Motor Alhamdulillah Tahun 2008 Nah Rumah Enggak Punya Tinggal Ngontrak Ngontrak Hidup Apa Adanya Bapak Ibu Eh 2009 Saya Daftar Haji 2009 Buka Tabungan Haji Alhamdulillah Setelah Buka Tabungan Haji Mulai Muncul Rezeki Ada Ada Yang Menawarkan Kapelingan Tanah 350 Meter Persegi Dicicil Sampai Lunas Sudah Lunas Nicil Kapelingannya Pak Ngajuin KPR Kredit Kepemilikan Rumah Ke bank Orang Bank Tanya Pak Kerjaannya Apa Jadi Ustadz Lo Enggak Bisa Pak Kak Kirain Bisa Pak Enggak Bisa Nek Panjenengan PNS Kayak Pak Yaimajiono Bisa Nek Panjenengan Karyawan Perusahaan Gampang Tapi Nek Panjenengan Ustadz Yang Gak Bisa Bang Gak Bisa Mencairkannya Yowes Kata Saya Gak Jadi Pinjem Ke banknya Bangun Sendiri Alhamdulillah 2011 Selesai 6 bulan Kemudian Mangkat Haji Adakah BIH Yang Gak Punya Pembimbing Gak Jadi Berangkah Kata Ketua Yayasannya Pak Yaim Berani Gak Jadi Pembimbing Oke Saya Istiqoroh Dapat Petunjuk Disuruh Jadi Pembimbing Haji Begitu Mau Berangkat Nih Pak Yayas 35 Juta Gantiin Ongkos Hajinya Buat Beli Kurmanang Mekah Subhanallah 35 Juta Beli Kurma Berapa Kapal Ya Yang Gak Bisa Masuk Pasawat Itu Mas Dikirim Lewat Kapal 35 Juta Gak Saya Bawa Cukup Living Cost Gak Usah Boros 35 Juta Gak Saya Bawa Saya Jadikan DP Mobil Apansa Subhanallah 2016 Apansanya Lunas Tubuh Gara 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 Dapar Haji Kapelingan Rumah Allah Kasih Bangun Rumah Sampai Selesai Gak Pak Ngutang Malah Memangkat Haji Allah Kasih Mobil Ini Janji Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Kaya Ukurannya Bukan Materi Tapi Bapak Bapak Jangan Protes Pak Yayi Saya Kulang Haji Malah Melarak Bukan Urusan Saya Itu Yang Jelas Tujuannya Bukan Itu Persekut Dari Allah Kita Ini Naik Haji Agar Mendapatkan Kemaburan Allahumma Amin Baik Yang berikutnya Begini Bapak Ibu Saya Dulu Sebetulnya Gak Pengen Cepat Mangkat Haji Itu Ini Berbagai Pengalaman Saya Dulu Berhayalnya Mikirnya Begini Naik Haji Itu Kalau Sudah Tue 60 Tahun Lebih Nanti Gak Lama Pulang Haji Mati Kan Dalam Keadaan Gak Punya Dosa Masuk Surga Panjenengan Pulang Haji Pengen Mati Ya Mau Tapi Jangan Cepet Cepet Ya Ba Kalau Pak Pone Di Meninggal Duluan Bu Pone Di Kawin Lagi Buk 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 Hadirin Rahimah Allah Gak Pengen Cepat Berangkat Haji Tapi Jadi Pengen Berangkat Haji Gara Gara Mendegarkan Ceramah Kiai Saya Jadi Pas Pengawasan Wali Matu Safar Acara Kayak Gini Jadi Kiai Saya Menyampaikan Orang Itu Bisa Mangkat Haji Sakjani Modalnya Cuman Ada Tiga Buk Buk Pengen Tau Gak Pengen Tau Aja Bata Tau Bangel Pingit Orang Itu Bisa Berangkat Haji Modalnya Cuman Ada Tiga Yakni Yang Pertama Ada Niatnya Yang Kedua Sehat Badannya Yang Ketiga Cukup Ongosnya Ya Iyalah Jadi Dulu Juga Begitu Saya Mendengarkan Ceramahnya Gak Heran Bapak Ibu Pikir Saya Memang Betul Tidak Ada Yang Istimewa Tapi Jadi Berubah Ketika Beliau Menyampaikan Begini Dari Tiga Ibu Yang Dua Punya Allah Yang Satu Punya Kita Ini Yang Menarik Yang Punya Allah Sehat Badan Dari Allah Minta Kepada Allah Angkas Naik Hajir Rezeki Dari Allah Minta Dengan Allah Yang Punya Kita Cuman Satu Niat Maka Berniat Betul Kata Beliau Tadi Bapak Bapak Kiyah Haji Khadib Nasrullah Kuatkan Niat Bagaimana Cara Menguatkan Niat Kata Guru Saya Buka Tabungan Haji Hari Minggu Mendengar Cerama Hari Senin Langsung Buka Tabungan Haji Bawa Uang 500 Ribu Datang Ke Bank Maksud Hati Mau Nabung Ke Bank Syariah Mandiri Tapi Motornya Belok Ke Bank BNI Buka Tabungan Haji 500 Ribu Senin Buka Hari Rabu Dapat Telepon Teleponnya Jauh Dari Jakarta Pak Ustadz Ini Sudah Sampian Sudah Sering Cerama Sudah Mengangkat Haji Belum Belum Kata Saya Bura Bura Mengangkat Haji Rumah Belum Punya Ya Rumah Bukan Urusan Saya Kata Urusan Sampian Cari Sendiri Tapi Sampian Pengen Mengangkat Haji Kata Beliau Silahkan Segera Buka Tabungan Haji Nanti Kalau Sudah Buka Tabungan Haji Nomor Rekening Kasih Ke Saya Biar Saya Yang Ngabung Ada 500 Ribu Transfer 1 Juta Kirim 2 Juta Kirim Kira Kira Kalau Sudah Cukup Ngambil Porsi Langsung Diurus Alhamdulillah Senangnya Bapak Ibu Baru Buka Tabungan Sudah Ada Yang Siap Ngisi Mudah-mudahan Panjir Dengan Nambah Rezekinya Maksud Saya Bukan Istrinya Bapak Ibu Rahimah Tum Allah Beliau Siap Ngisi Tabungan Itu Hari Rabu Telepon Saya Hari Senin Yang Akan Datang Telepon Lagi Pak Ustaz Ada Papa Haji Mohon Maaf Enggak Jadi Nicil Tabungan Hajinya Saya Kemarin Belum Musyawarah Sama Istri Setelah Musyawarah Istri Saya Enggak Setuju Kok Enggak Jadi Kata Saya Saya Sudah Senang Sudah Omong Omongin Ke Orang Banyak Kok Malah Enggak Jadi Ini Janji Loh Pak Haji Jangan Ngambak Loh Kata Dia Enggak Jadi Dicicil Karena Istri Saya Ngomong Pak Kasian Pak Ustaz Jangan Dicicil Langsung Lunasi Kirim 35 Juta Alhamdulillah Seminggu Bapak Ibu Dari Buka Tabungan Haji Langsung Dilunasi Oleh Karena Itu Panjenangan Bapak Ibu Betul Betul Bisa Menyisikan Uang Buat Buka Tabungan Haji Yakin Setelah Itu Nantinya Ada Kemudahan Dari Allah Ta'ala Ada Bapak Bapak Sampai Nangis Bapak Ibu Pak Ustaz Saya Ini Borok Borok Munabung Mangan Aja Susah Memang Bapak Kerja Apa Saya Bikin Kue Keliling Jualan Ke rumah Rumah Kami Makan Saja Kadang Gak Cukup Biaya Sekolah Anak Saja Susah Kalau Boleh Pak Ustaz Kata Beliau Ngutang Sejuta Saja Buat Kami Nomor Porsi Saya Omongin Pak Gak Boleh Ngutang Sama Pak Ustaz Gak Boleh Ngutang Sama Pak Yai Padahal Saya Bohong Emang Gak Ngutangi Soalnya Pokoknya Panjenengan Berdoa Nanti Allah Kasih Rezeki Itu Malam Saya ceramahnya Bapak Ibu Besok Paginya Dia Telepon Saya Pak Ustaz Tadi Malam Lewat Depan Rumah Pak Haji Ismawadi Tidak Oh Lewat Emang Ada Apa Ada Barang Pak Ustaz Yang Jatuh Ada Yang Jatuh Apa Kata Dia Duit Ternyata Yang Jatuh Tadi Malam Duit Pak Ustaz Udah Tak Tebak Kata Dia Karena Sampian Jalan Di Depan Saya Di Belakang Montoran Nah Ketemu Amplot Isinya Duit Saya Tanya Isi Amplot Berapa Pak Satu Juta Uang Merah Semua Subhanallah Kalau Satu Juta Bukan Duit Saya Duit Saya Yang Jatuh Cuman Lima Puluh Ribu Dalam Kantong Ini Lopak Kalau Numpak Motor Terbang Terbang Duit Nyalonca Enggak Tau Kalau Lima Puluh Ribu Berubah Jadi Sejuta Cuman Itu Bukan Duit Saya Duit Saya Cuman Lima Puluh Ribu Loh Ini Duit Siapa Yang Gak Tau Sampian Gini Saja Dipandang Pandang Dilihat Kalau Kira Kira Ada Yang Mencari Serahkan Uangnya Tapi Jangan Diumamkan Di Masjid Kalau Diumamkan Di Masjid Banyak Yang Aku Ilang Nantinya Ditunggu Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Bapak Ibu Gak Ada Yang Nyari Dia Telepon Saya Pak Ustaz Duit Kemarin Diapain Duit Yang Mana Saya Sudah Lupa Duit Yang Saya Temukan Satu Juta Subhanallah Saking Jujur Manusia Duitnya Belum Di Apa Apakan Kalau Saya Sudah Tak Pak Belanja Ini Jujur Manusia Satu Ini Oke Pak Duitnya Kita Bagi Dua Ya Sudah Tunggu Di rumah Tahan Tahan Bukan Sama Saya Bagi Dua Sama Istri Bapak Panjen Dengan 500 Istri 500 Ribu Tahan Terbuka Rekening Haji Saya Hantar Buka Rekening Haji Bapak Ibu Daftar Di BSM Subhanallah Ajaib Pak Setelah Buka Rekening Haji Yang Mesen Kue Banyak Catering Catering Perusahaan Catering Orang Pestaan Untuk Nyukupin Tabungan Haji Kurang Sedikit Dapat Warisan Dari Tahun 2016 Kemarin Subhanallah Makanya Nek Panjenengan Buat Nabung Aja Gak Punya Duit Tak Doain Pulang Dari Sini Ketemu Amplok Di Jalan Semua Isinya Sejuta Semua Duit Soko Duit Tabur Dari Helikopter Artinya Bapak Ibu Kalau Ada Kesungguhan Pasti Ada Jalan Mencedak Wajah Barang Siapa Yang Bersungguh Pasti Dia Akan Mendapatkan Hasil